Linda mengungkap ancaman yang diterima setelah suaranya saat kesurupan Vina viral di media sosial. Bahkan Linda juga dipaksa jadi saksi atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah film Vina, sebelum tujuh hari viral, Linda bahkan merasa disudutkan karena diduga kenal dengan otak pelaku. Bahkan Linda mendapat bulian dari netizen yang menuduh dirinya terlibat. Banyak netizen yang meminta Linda diperiksa terkait kasus Vina Cirebon. Rupanya bulian netizen itu membuat Linda stres hingga jatuh sakit. Bahkan anak Linda juga akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena tidak terawat oleh ibunya yang sakit. Menurut Linda, dirinya jatuh sakit karena tidak menyangka akan terseret sejauh ini. Apalagi kini Linda harus diperiksa jadi saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu membuat Linda heran kenapa dirinya harus dijadikan saksi. Sebab menurut Linda, dirinya tidak tahu soal kejadian pembunuhan itu. Linda pun berseloroh agar roh yang memasukinya saja sekalian yang dijadikan saksi. Sebab menurut Linda, saat dirinya kerasukan Vina, ia pun tidak sadarkan diri. Linda juga menjelaskan kalau dirinya sudah tidak begitu ingat detail yang terjadi delapan tahun lalu. Linda mengaku diancam oleh salah satu terpidana bernama Rifaldi alias Ucil. Menurutnya, Ucil menulis di Facebook bahwa dirinya akan memberi pelajaran pada Linda. Ucil berniat membakar rumah orang yang telah memasukkan dirinya ke penjara. Bahkan menurut dia, Ucil juga sempat menyinggung sosok AF. Hal itulah yang kemudian membuat Linda jadi takut. Terima kasih telah menonton! Linda dan almarhum Vina ternyata memiliki satu kesamaan, keduanya ternyata sama-sama pacar dari anggota geng motor XTC di 2016. Fakta tersebut diungkapkan oleh Linda setelah delapan tahun menghilang tanpa kabar. Pada saat itu Linda berpacaran dengan anak XTC dan pacar Linda memiliki jabatan penting di geng motor tersebut. Sedangkan Eki, pacar Vina, merupakan anggota di geng tersebut. Namun begitu Linda tak paham Vina juga anggota atau bukan. Linda mengaku baru satu tahun mengenal Vina. Ia bahkan hanya empat kali bertemu Vina. Semasa berteman, Vina pernah bercerita soal pacarnya, Eki kepada Linda. Linda sama sekali tak mengetahui cerita soal Vina meludahi salah satu pelaku pembunuhan, Eki. Linda menyebut, keluarga Vina telah berbohong saat memberi keterangan terkait kasus ini sehingga menjadi simpang siur. Kebohongan itu, kata Linda, terkait kedekatan Linda dengan almarhum sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Keluarga Vina menyebut Linda pernah beberapa kali main ke rumah almarhum. Hal ini pun dibantah oleh Linda. Linda pun mematahkan spekulasi bahwa dirinya merupakan sahabat dekat Vina. Kata Linda, ia dan Vina hanya sekadar teman biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Linda mengaku hidupnya sangat menderita setelah ikut terseret kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Diketahui di 2016 rekaman suara Linda yang kerasukan arwah Vina viral di media sosial hingga saat ini. Dalam rekaman suara tersebut Linda yang kesurupan membeberkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Sejak saat itu Linda mengaku mendapat ancama dari para pelaku kasus Vina. Ancaman mengalir mulai dari BBM, Facebook sampai datang ke rumahnya. Setelah film Vina, sebelum tujuh hari viral, Linda bahkan merasa disudutkan karena diduga kenal dengan otak pelaku. Bahkan Linda mendapat bulian dari netizen yang menuduh dirinya terlibat. Banyak netizen yang meminta Linda diperiksa terkait kasus Vina Cirebon. Rupanya bulian netizen itu membuat Linda stres hingga jatuh sakit. Dijelaskan Linda, dirinya harus dirawat di rumah sakit sejak kasus ini kembali viral. Padahal diakui Linda, dirinya sama sekali tidak memiliki riwayat sakit jantung. Linda yang memiliki anak masih berusia di bawah 5 tahun, Balita, itu pun terpaksa tak bisa menyusui bayinya. Bahkan anak Linda juga akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena tidak terawat oleh ibunya yang sakit. Menurut Linda, dirinya jatuh sakit karena tidak menyangka akan terseret sejauh ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adik dari Pegi Setiawan alias Perong yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu diperiksa di Mapolres Cirebon, Jawa Barat, pada hari ini Selasa, 28 Mei 2024. Adik Pegi yang diketahui bernama Lusiana itu datang dengan didampingi kuasa hukum Pegi, Sugianti Iryani. Lusiana hadir di Mapolres Cirebon pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Menurut Sugianti, Lusiana hadir untuk memberikan kesaksian yang diharapkan bisa meringankan hukuman Pegi. Lusiana menyebut, kedepannya tak menutup kemungkinan akan ada saksi-saksi lain yang dipanggil oleh polisi. Sugianti menambahkan, ada lima saksi yang disiapkan untuk membuktikan bahwa Pegi bekerja di Bandung saat insiden pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Tak hanya itu, Sugianti juga telah membawa bukti slip gaji Pegi di bulan Agustus dan Oktober 2016. Diharapkan slip gaji tersebut bisa membuktikan bahwa saat kejadian Pegi masih bekerja dan berada di Bandung. Terkait tuduhan perubahan identitas menjadi Robi, Sugianti menegaskan tidak ada bukti resmi bahwa Pegi melakukan perubahan identitas tersebut. Menurut Sugianti, nama Robi itu hanya nama gaul yang digunakan Pegi, sehingga teman-temannya kerap memanggilnya dengan Robi. Berdasarkan KTP, Ijazah.